Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan-pekan nama saya Sikri Masyarakat Saya berasal dari program Studi Komunikasi dan Penyelidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Di video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Salah satu pembahasan yang terdapat Dalam komunikasi antar budaya Berseran, mari kita lihat video berikutnya Sebelum kita memasuki Salah satu pembahasan yang ada dalam komunikasi antar budaya Kalau lebih baik Kita mengetahui dulu Apa itu pengetahuan dari komunikasi antar budaya Komunikasi antar budaya Adalah komunikasi yang terjadi Antara dua individu atau budi Yang memiliki rasat belakang budaya yang berbeda Budaya ini bisa meliputi perilaku Adat istiadat, bahasa, cara berpikir Yang terdapat di daerah individu tersebut Seringkali dalam melakukan komunikasi antar budaya Terjadilah yang menanya hambatan Khusus di video ini Saya akan membahas tentang hambatan apa saja Yang ada di komunikasi antar budaya Hambatan-hambatan yang ada di dalam komunikasi antar budaya Yang pertama, etnocentrisme Etnocentrisme adalah sikap atau keyakinan seorang individu Dimana menganggap bahwa budaya yang ia miliki Adalah budaya yang paling unggul dari budaya yang lain Sehingga individu tersebut cenderung merendahkan atau merendahkan Budaya-budaya yang ada di daerah-daerah lainnya Contoh, apabila orang Indonesia Beranggapan bahwa budaya badat itu terkenal dengan Cara berpakaian yang vulgar Cara berbicara yang belak-belakan Pergaulan bebas Nah, pandangan negatif itu membuat orang Indonesia Mengantisipasi dengan sangat besar Apabila terjadi atau apabila Masihnya budaya asing ke ranak Indonesia Hal ini membuat orang Indonesia khawatir Apabila budaya asing tersebut Mampu mencampur adukkan budaya yang ada di Indonesia Yang kedua, culture shock Culture shock ini biasa kita kenal dengan Gangga budaya Gejip budaya Culture shock ini dapat berarti Ketika seorang individu masuk ke wilayah Yang memiliki budaya 180 berjad berbeda dari budaya asal individu Sebenarnya saja Apabila kita keluar negeri Untuk menanggirkan studi Misalnya, sekenegara lain Kita yang orang Indonesia Dengan pakaian yang sopan, bahasa Yang terkenal dengan bahasa Indonesia Jika tidak ada persiapan sama sekali Kita akan mengalami adaptasi yang lambat Ketika kita sampai ke negara London Karena bahasa yang digunakan juga berbeda Pandangan terhadap berpakaian juga berbeda Bahkan pandangan tentang pergawaan bebas juga berbeda Butuh waktu yang lama untuk individu tersebut Beradaptasi di wilayah yang baru Yang ketiga, kreatif Kreatif ini dapat dihargikan Menggeneralisasikan atau menyamaratakan semua kelompok Contohnya saja, orang padang itu telit Orang bantak itu kata Dan padahal tidak semua orang padang itu telit Dan orang bantak itu tidak semuanya yang kasar Hal ini membuat pengibaratan Apabila satu yang berbuat Semua yang ada di dalam kelompok tersebut Ikut kena imbas Yang keempat, prasangka Nah, jadi prasangka ini hampir mirip Seperti kreatif Di mana prasangka merupakan Persepsi yang keliru Terhadap suatu kelompok Ataupun individu Contohnya, apabila kita bertemu dengan orang baru Di mana orang itu seorang laki Muka sanggar, bertato Atau berperasangka di dalam hati bahwa Orang ini memiliki sikap kasar Padahal, sebenarnya Tidak semua orang yang berpenampilan seperti itu Sesuai dengan apa yang saya pikirkan Jadi, terkenal dengan istilah Men judge the book by cover Jadi, tidak semua orang bisa kita lihat dari luarnya saja Bisa saja bapak tadi itu merupakan orang tua yang punya Yang terhadap anaknya Hal itu tidak bisa kita bila langsung Apabila kita hanya bila Atau mengambil kesan pertama saja Oke, yang terakhir Yang paling ekstrim Kamatan dalam komunikasi secara budaya Yaitu Rasisme Rasisme ini adalah sikap ekstrim Untuk kelompok mendiskriminasikan kelompok yang lain Contoh, cara pandang orang putih Terhadap orang yang berpulit hitam Hal ini dapat melibatkan konflik Yang bahkan bisa berkepanjangan Dari tahun ke tahun Hal ini merupakan pengaruh yang paling utama Dalam perhambatnya komunikasi antar budaya Itu tadi yang bisa saya sampaikan Mengenai hambatan-hambatan yang ada Di dalam komunikasi antar budaya Etnosentisme, culture shock Streatif, prasangka, dan yang terakhirnya rasisme Jadi, agar terjalannya Komunikasi antar budaya Secara lancar Alangkah lebih baik Setiap individu memiliki Sikap yang terbuka Open-minded Mau berkoleransi Dan menghargai setiap Kiri khas budaya Yang ada di kelompok-kelompok yang lain Itu saja yang saya sampaikan Lebih kurang saya mohon maaf Haro kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kelami Selamat menikmati Selamat menikmati